Semangat pagi semuanya, bagaimana kabar kalian di rumah hari ini? Semuanya sehat? Mari kita lanjutkan pelajaran kita yang kemarin. Kita kemarin sudah belajar barisan aritematika, sekarang kita mau belajar mengenai barisan geometri. Ya, untuk pelajaran hari ini kita akan mencapai tujuan. Jadi, untuk pelajaran hari ini kalian harus nanti akhirnya akan bisa memahami konsep barisan dan daerah geometri dengan tepat. Dan kalian juga nanti bisa menyelesaikan masalah-masalah dalam barisan geometri dalam kehidupan sehari-hari. Kita mau belajar hari ini, kita ingat-ingat kembali pelajaran kita yang kemarin. Yang kemarin kita belajar barisan aritematika. Ini ada barisan 12, 10, 8, 6. Ayo diingat, ini barisan apa? Bukan. Ya, ini adalah barisan aritematika. Karena selisih antar sukunya adalah 2. Ya, kita lanjutkan lagi yang kedua. Ini barisan apa? Bukan. 1, 3, 5, 4. Habis 5 kok jadi 4 malah turun. Jadi, ini bukan merupakan barisan. Yang ketiga. 3, 6, 12, 24, 48. Ya, ini juga merupakan barisan. Kenapa? Karena 3 x 2 itu 6. Kalikan 2 lagi 6, 12. Ini yang akan kita pelajari di hari ini. Kita lanjutkan lagi. Perhatikan. Bila barisan yang tadi. 3, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13. Ya, ini merupakan barisan. Kesepakatan kemarin adalah. Suku pertamanya adalah 1. Suku keduanya adalah 3. Suku ketiganya adalah 5. Suku keempatnya adalah 7. Dan suku keempatnya adalah 9. Suku keenamnya adalah 11. Dan seterusnya. Kesepakatan ya. Kalau UN itu adalah suku ke-N. Sekarang kita pelajari yang geometri. Kita analisis dulu. Suku keduanya dibagi suku pertama. Jadi, 3 dibagi 1 nilainya adalah 3. Kemudian kalau 3 suku ketiga dibagi suku kedua. Itu 9 dibagi dengan 3. Nilainya juga 3. Suku keempat dibagi suku ke-3. Suku keempatnya adalah 27. Dibagi 9 nilainya juga 3. Suku kelima dibagi suku ke-4. Itu 81 dibagi dengan 27. Nilainya juga 3. Nah, disini kalau suku dibagi suku sebelumnya nilainya selalu 3 atau selalu sama. Ya, ini yang merupakan ciri-ciri dari barisan geometri. Jadi, 3 itu tadi disebut sebagai rasio. Kemudian kita lanjutkan kegiatan kita hari ini. Disini saya punya permasalahan. Jadi, ada harimau di tahun 2000 itu harimaunya 512. Karena pemburuan liar di tahun berikutnya harimaunya turun. Jadi, 256 dan seterusnya. Terus, berapa jumlah harimau tahun 2007? Ya, kita akan tentukan berapa harimaunya. Suku pertamanya tadi di tahun 2000 harimaunya ada 512. Kemudian di tahun kedua itu berarti harimaunya nanti akan dikalikan dengan setengah. Karena tadi harimaunya berkurang. Jadi, di sini tahun 2001 harimaunya bersisa 256 atau 512 dikalikan dengan setengah. Begitu juga di tahun 2002. Jadi, 512 dikali setengah. Kemudian dikalikan dengan setengah lagi. Ini jadi setengah pangkat 2 di tahun 2003. Kita perhatikan. Jadi, dikali setengah, dikali setengah, dikali setengah. Karena sudah berjalan 3 tahun. Jadinya nanti setengah pangkat 3. Terus, begitu seterusnya sampai diperoleh di tahun 2007, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007. Ada berapa tahun dari 2000 sampai 2007 itu? Jadi, nanti setengahnya ada setengahnya ada 8. Jadi, ada melewati 8. Tapi, di sini nanti setengahnya dikalikan dengan setengah pangkat 7. Ya, dikalikan setengah pangkat 7. Hari maunya tinggal 4 di tahun 2007. Kemudian, kita lanjutkan kegiatan belajar 3 kita hari ini. Tadi sudah diketahui di depan bahwa R itu adalah UN dibagi UN-1. Jadi, jika U2 dibagi dengan A itu juga rasio. Karena A adalah suku pertama. U2 adalah A dikalikan dengan R. Ini penjabaran dari rumus yang tadi. Jadi, kalau U3 itu A dikali R pangkat 2. Nah, kalau U4 itu A dikali R pangkat 3. Nah, kita lihat polanya ini. Kalau U3, A R pangkat 2. Kalau U4, A R pangkat 3. Terus, bagaimana kalau UN? Yaitu, kalian pikirkan bersama-sama di pembelajaran interaktif kita nanti bersama-sama. Jadi, kesimpulan kita hari ini adalah suku pertama disebut dengan A. Rasio disebut dengan R. Dan rumus barisan geometri kita akan menjadi misteri kita bersama-sama di pembelajaran interaktif. Setelah pelajaran kita hari ini, tetap semangat, jaga kesehatan, pakai masker, cuci tangan, biar corona segera berlalu. Dadah! 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 Dadah!